Sekarang Mas Edy akan mencoba salah satu keahliannya dia yang baru, yaitu stand-up komedi. Kita beri tepuk tangan, memberi ya. Selamat malam. Nama beken gue, nama artis kata Om Ramon, Edy Brokoli. Tapi nama asli gue sebenernya mungkin gak ada yang nyangka di sini. Edy Hidayatullah. Kelakuan astagfirullah. Pertama kali gue masuk ke dunia entertainment berkat sebuah band bernama Harapan Jaya. Ada yang tahu di sini Harapan Jaya mungkin? Ngacung coba yang tahu? Gak ada yang tahu. Kelihatan lah ya dari muka-mukanya juga ini. Masih muda-muda semua penonton-ponton yang duduk di sini ya. Yang agak tuaan dikit ada di depan. Yang tua banget ada sebelah sana kiri. Baju putih. Di Harapan Jaya gue dikasih posisi yang sangat penting menurut gue. Yaitu baking vokal. Ya mungkin itu sesuai juga dengan karakter rambut gue ini ya yang mengembang gitu. Seperti baking powder gitu ya. Ada banyak keuntungan dari punya rambut seperti ini. Yang pertama adalah mudah dikenali orang. Seperti waktu masuk ke Metro Titi tadi. Pas turun dari pintu mobil. Bapak-bapak security dengan sigap. Weh. Mas Giring. Shooting Mas Giring. Giring, 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 giring. Dengan mudah dikenali orang ada ruginya juga sih. Gue sampai sekarang agak sulit untuk masuk tempat-tempat wisata esek-esek. Karena udah dikenali itu tadi. Seperti mungkin tempat Pijet Plus Plus saya pernah coba mau masuk. Baru sampai receptionnya doang. Baru sampai reception udah mbak-mbaknya udah. Wih masa di Brokoli? Masa di Brokoli ya? Masa di Brokoli? Bukan mbak. Padahal sudah pakai kacamata. Udah muka di jelek-jelekin. Gini muka jeleknya. Gak diapain. Tetap aja. Wah Masa di Brokoli. Gak apa-apa kok Masa di. Emang banyak artis yang datang ke sini kok. Kemarin ada. Yang badannya besar suka pakai baju putih-putih di Metro TV malem-malem. Oh Om Ramon ya. Oh iya iya. Iya tapi Masa di Jair ke sini cuma sebentar kok 15 menit udah langsung keluar lagi. Sejak saat itu. Gue kapok. Untuk pergi lagi ke tempat wisata esek-esek atau pijet plus-plus. Akhirnya gue lebih memilih untuk pergi ke tempat pijet yang tukang pijetnya buta. Buta ahlaknya. Edi Hidayatullah. Kelakuan astagfirullah. Keuntungan berikutnya adalah. Ya sebagai AGJ anak Gokho Jakarta gitu. Ya seminggu sekali mah kita harus datang lah ke Dugem. Lihat apa yang ada di Dugem kan. Di Dugem gue punya penghasilan tambahan selain untuk hadir melihat wanita-wanita malam. Ya gue ada penghasilan tambahan dari rambut ini. Kalau masuk Dugem kebetulan lagi ada razia. Teman-teman langsung pada yang ngedeketin. Ini adalah tempat penyimpanan. Penitipan yang paling baik. Bang Edi saya titip gue aja ya. Bang Edi saya titip ineknya ya Bang Edi. Bang Edi saya titip ya. Semuanya titip. Tapi pernah saya harus tolak satu. Ada yang mau coba-coba nitip. Bang Edi pacar saya datang. Saya titip selingkuhan gue ya. Keuntungannya. Kerugian yang lain adalah gue susah pake helm. Udah pernah coba masuk, keluar masuk toko helm. Coba ukuran, segera ukuran XL. XL versi Indonesia sampai XL versi Aram. Tetep aja gak muat. Tapi sebagai orang yang penuh dengan akal. Gue punya penyelesaiannya. Yaitu kalau gue mau naik motor. Gue tinggal bawa spidol aja. Spidol selalu ada di motor. Kalau mau jalan. Gambar tali helm. Langsung jadi helm. Keuntungan yang lain lagi adalah. Perempuan-perempuan ini biasanya. Tapi laki-laki juga suka ada ikut-ikutan. Gue gak tau kenapa. Pengen pegang rambut gue mungkin. Saking lucu gemesinnya gitu kali ya rambutnya. Pasti Bang Edi boleh pegang rambutnya gak? Bang Edi boleh pegang rambutnya gak? Dengan mempersilahkan diri rambutnya dipegang-pegang oleh orang itu yang. Gak mungkin juga gue suruh. Cuci tangan dulu loh. Cuci tangan dulu. Gak mungkin. Yaudah gue pasrah aja. Gue bisa tau karakter orang-orang atau apa aktivitas yang dilakukan oleh orang itu sebelum pegang rambut gue. Nih bawa apa nih? Oh bawa kambing. Pasti orang itu tadi habis makan sate kambing. Bau jengkol nih. Habis makan semur jengkol pasti dia. Bawa terasi nih. Wah ini pasti dia habis membantu persalinan. Ini bawa apa nih kok bawa sate kteng? Om Ramon tadi habis ngapain? Cuci tangan dulu Om Ramon. Sebagai MC yang baik harus bisa selalu menyenangkan hati sponsor yang menysponsori acara yang gue MC-in. Kalau sponsornya minuman paling gampang adalah Oke penonton semua botolnya keluarkan kita minum bareng-bareng. Oke sponsor senang. Sponsornya makanan gampang. Ayo penonton semua keluarkan biskuitnya kita makan bareng-bareng. Sponsornya senang. Suatu kali gue MC acara sponsornya kondom. Masa gue harus bilang Halo penonton kita pakai kondomnya bareng-bareng. Saya Eddie Brokoli Hidayatullah kelakuan astagfirullah. Eddie Brokoli tepuk tangan yang berhias sekali lagi. Selamat. Udah pernah. Setuju ini Eddie Brokoli. Saya lebih senang ini Eddie semak-semak. Udah tidak Brokoli lagi ya. Udah berantakan. Tepuk tangan yang berhias sekali lagi untuk komik Eddie Brokoli.